Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel nanas madwi pv jadi kali ini seperti biasa masih di kali burji ya kali burji satu atau di dua juga bisa jadi kali ini itu kita akan nge-recoil coil yang 1,0 ohm nih kan 1,0 ohm jadi sebelumnya tuh gue pernah nge-recoil gitu kan karena ya gue nggak mau ngasih ilmu yang nggak bener jadi gue coba dulu jadi ini awalnya koilnya itu dia itu spiral kayaknya sih nggak gue bawa koil lamanya jadi pokoknya awalnya dia itu spiral dan ini dipakein sekarang kita pakein ke koil yang mesh mesh koil ini kan mesh koil tuh dan ini mesh koil itu ukuran 1,0 ohm disini sebenernya ini masih masih bagus sih kayaknya belum lama soalnya belum lama gue pake cuman nanti ini gue bakal peraga ini tuh pake kawat kawat baru keliatan nggak sih nanti gue pake kawat baru kayak gini karena disini agak lumayan tricky jadi rumahnya si koil yang yang kaliburnya itu dia agak sempit untuk membuat masukin ke lubangnya gitu ke lubang dalam sini nanti gue tunjukin jadi sebelum kita langsung lanjut gue mau pesen ke temen-temen jadi kalau misalnya ada nanya lo untuk kawatnya berapa om makanya ditonton dari awal gitu karena disini gue kan nggak cuman nge video biasa doang jadi ada ada ngasih tau ngasih taunya gitu lah nah kita langsung copot-copotin aja dulu ya 1,0 ohm jadi pengalaman gue pake koil 1,0 ohm itu yang pertama rasanya itu dia agak turun flavornya tuh nggak kuat nggak tebel banget kayak di koil 0,8 cuman cuman TH nya agak naik sedikit dan dia nggak terlalu panas nggak terlalu panas kayak 0,8 jadi menurut gue sih lumayan enak tapi rasanya turun jadi gue pake 1,0 ohm itu jarang-jarang kalo lagi pengen santai-santai aja terus ada yang nanya juga katanya pake kapas kapas yang biasanya itu kapas yang kayak gini yang semua itu boleh apa nggak itu terserah kalian maunya yang kayak gimana kalo gue sih ngikutin dari pabrikannya ya pabrikannya juga pake kapas ini sama pake kapas mesh jadi gue lanjut gue pake kapas mesh sama kapas biasa nggak cuman kapas yang kapas biasa doang jadi emang gue campur pake kapas mesh juga gitu untuk link pembeliannya biasa nanti insyaallah gue taruh di deskripsi ya jadi kalian bisa beli langsung dari situ atau yang mau nyari-nyari sendiri ya nggak apa-apa nggak masalah silahkan aja terus ada yang nanya juga bang kok pinya gue kayak aku bakar kayak gitu katanya panas merah sampe membara mungkin si kawat ini membara gitu kan keliatan dari dalam atau gimana itu biasanya gejala karena si kawatnya itu udah tipis jadi yang pinggir-pinggirnya ini nih biasanya nih yang kawatnya bener-bener mesh banget ya nih 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 kawatnya emang jari-jari gitu nah ini yang sininya tuh biasanya udah pada tipis-tipis gitu jadi biasanya udah pengen putus makanya kalo udah kayak gitu mending ganti kawat atau rebuild tulang gitu aja sih udah tuh tuh kan lupa gue ngapain untuk ini gue biasa pak kalo ada yang nanya bang kok kak rasa kapas RBK nya itu nggak enak gitu ya kayak udah sangit atau apalah pokoknya gue nggak ngerti biasanya sih gue juga kadang nemuin kayak gitu biasanya emang kawat kapas dari RBK itu kadang suka nggak enak jadi gua mau nggak mau harus pakai yang gini juga yang ini yang klasik yang ini yang mesh untuk linknya nanti gue taro Insyaallah gue taro karena ini udah dan untuk ukuran ininya nih ukuran si lingkarannya dia masih tetap yang lama sih gue pakai yang 2mm kalo ga salah ini untuk 1,0 ohm nah iya gua lupa mau jelasin disini ini ada yang unik ini Nah keliatan nggak sih disini nih lubangnya itu nggak seluas yang 0,8 kan ini sempit nah kalo yang 0,8 kan kayak gini udah lah ya kan tuh dan disini kan agak lebar jadi dia agak mudah gitu untuk dimasukin kawatnya ini tuh agak tricky gue pake kawat baru karena gue pake kawat lama agak ntar videonya jadi lama banget bentar ya kalo misalnya dia ngeluh ngeblur ya mohon maaf ini kayak gini terus ada yang nanya abang cartridge nya kok gue bocor mulu ya coba dilihat deh itu cut cartridge nya udah berapa lama nggak dicuci jadi soalnya dia pasti ada lemahnya kawat karet karetnya itu sil 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 nya itu loh sil 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 nya itu pasti ada lemah nah biasanya kan si alat pembantunya ini kan bisa tembus sampe ujungnya kalo ini tuh nggak karena ada pembatasnya itu dan kenapa gue masih pake pake rumahnya 1,0 ya karena biasanya ya yang gue tau gitu semua itu kan udah dihitung-hitung jadi hambatannya tuh si ini tuh ada hambatannya juga makanya ketika dimasukin ke device nya itu aku detectnya tetep 1,0 si kawatnya padahal kalo kita cek manual ini ya pake apa multitester gitu multimeter itu aslinya nggak 0,0 nggak 1,0 di bawahnya gitu kayaknya kayaknya disini gue masih pake rumah yang lama itu jadi caranya begini nih si kawatnya duluan yang dimasukin baru tarik si kapasnya ini ya kawatnya dulu dimasukin ini dimasukin kapasnya biasanya sih kalo udah udah lihai emang udah gampang jadi kalo yang belum lihai mikir susah dicoba aja terus udah tinggal foto ya pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal nggak bakal gue jawab dan pertanyaan yang berulang nggak akan gue jawab juga karena kalian tinggal liat yang di komentar-komentarnya bawah itu kan banyak tuh yang video-video sebelumnya tentang kaliburji tentang recoil kayak gini itu udah banyak jadi kalian bisa explore lah agak-agak ada usahanya sedikit gitu oke berapi udah masuk lalu biar aman si kawatnya langsung kita masukin ke yang bagian hitam-hitamnya nih yang ini kita masukin gimana sih ini dia oke udah ini seperti ini lalu lalu kapas mesnya kapas mesnya kapas mesnya ini iya iya gua lupa kan ngejelasin bagian ininya ini ngejelasin ini 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 kan ada kayak bolong ya ini bolongan nih ini bolong ini bulat ini bolong panjang ini bolong panjang ikutin aja ikutin aja ikutin bentuk model yang sebelumnya itu yang sama kayak gini yang panjang gitu intinya disini gua ngikutin pabrikan jadi kalian kalo yang mau pake kapas biasa semua luar dalem silahkan kalo gua emang enggak jadi gua emang ngikutin karena lebih menurut gua ya lebih enak aja sih karena sebelumnya gua pernah pake kapas yang kayak gitu yang apa kapas biasa semua itu cepet gosong cepet putus kayak gitu oke kalo udah ntar tinggal kita tekan gini aja sih udah 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 rapat kita masukin paku ya kita potong udah udah kita udah kita udah 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 yang buat yang nanya cartridge nya itu kenapa bocor pertama disini ini ada karet nih putih 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 gitu kan keliatan gak sih karet oke disini ada karet putih terus ini harusnya juga full karetnya karet bolongan ini sama sama apalagi udah sih itu doang biasanya kalau yang bocor itu ini karena udah gak kedap jadi udah kelamaan udah kelamaan diisi gak pernah dikuras gak pernah di pokoknya gak pernah dicuci gitu lah kotor lah jorok gitu nah ini dia biasanya rembes kesini rembes kesini lama-lama keluar lewat sini nih lewat sini dia makanya bikin bocor bikin rembes kalau bisa dicuci abis itu ditunggu dikeringin udah dikeringin di tempat yang hangat panas di atas rice cooker magicom kayak gitulah atau di atas kulkas biasanya kan di atas kulkas juga agak-agak panas gitu ya udah kalian tinggal sampe kering sampe bener-bener kering baru kalian pasang lagi gitu atau si liquidnya keenceran itu juga ngaruh sih pokoknya kalau liquidnya encer bener-bener kayak air berarti itu ukurannya bukan 50 per 50 biasanya kalau kayak air itu ukurannya di bawah itu dan biasain gunain 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 liquidnya itu pakai yang Aio atau yang emang saltnik gitu khusus pot jangan yang freebase karena ya emang beda peruntukannya gitu kita langsung ke sini aja ya kita tesin dulu kita tesin dulu oke ya kedengeran kan nih ya tuh ijo dan suaranya juga kedengeran kan nah sukses nah sukses kalau udah simple itu buat yang gagal-gagal terus saya coba-coba terus emang gak mungkin sekali bisa jadi bagus gitu karena gua juga ngalamin oke nih yang sebelumnya tuh kotornya parah banget nah yang sebelumnya bakal gua pakai lagi jadi gua simpen nih denger ya nah kedengeran kan suara blebek blebek kayak gitu biasa itu udah gak rapet si cartridge nya itu tuh udah gak rapet ngelos kayak gini tuh enteng banget tuh nah gua udah ngelos kayak gini mending kalian beli cartridge baru lagi aja biar lebih padet udah deh jadi buat pertanyaan pertanyaan yang berulang gak akan gua jawab mending kalian nyari-nyari di komen-komentarnya yang video-video sebelumnya yang tentang keliburnan G ini dan recoil kayaknya gak buat nge-rebuild ini lah itu gak akan gua jawab terus kalau ada yang nanya kayak gini dan ada yang nanya kayak gini bang nih pas gua charger kok cuman merah kedip-kedip doang ya segala macem blablabla itu itu kemungkinan di dalamnya itu ada yang short ini kan ada pin ada pin 2 nih nah mungkin di dalam itu ada yang short ada yang connect atau gimana lah jadi salah satu-satunya caranya dibongkar terus dilihat gitu ada yang connect apa enggak gitu atau putus terus kalau ngecharger kok geter-geter doang charger-nya coba ganti pal charger yang 1 ampere aja tuh 2 ampere gitu kemungkinan itu ampere gede biasa cari charger Xiaomi yang ampere gede kan atau samsung yang baru gitu dan apalagi nah itu sih yang unik-unik gitu kalau misalnya emang pas lu beli udah gak beres udah gak bisa di-charge segala macem gak bisa dipakai atau gimana ya kalian mendingan complain ke tokonya jadi sebelum sebelum unboxing itu bikin video unboxing kayak gini lah buat bukti kalau barangnya itu emang pas lu buka cacat gitu biar tokonya juga percaya barang lu bisa di-claim duit lu gak ilang gitu kayak gitu aja sih sekian video gua nanti pokoknya link pembeliannya kawatnya ntar gua taruh di link deskripsi semoga bisa membantu dan ini gua beli tuh cuma 30 ribu 35 36 kalau gak serah dan sekian video kali ini semoga membantu terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati